Halo teman-teman, kali ini saya sedang berada di Nicole Rivers Park Nah, tempat wisata ini masih berada di kawasan puncak Untuk video selengkapnya dan informasi tentang Nicole Rivers Park Teman-teman bisa tonton video ini sampai habis ya Buat teman-teman yang berasal dari Jakarta, Depok, ataupun Tangerang Bisa melewati tol Jagorawi ya Setelah itu teman-teman keluar di tol Ciawi atau gerbang tol Ciawi Setelah itu teman-teman bisa melewati persimpangan gadok dan ini tinggal lurus aja ya Untuk alamat Nicole Rivers Park ini berada di Jalan Rai Puncak Cianjur nomor 57 Cipayung Datar, Kecamatan Megabendung, Kabupaten Bokor, Jakarta Barat Lokasi tempat wisata ini cukup strategis ya dan mudah dijangkau Karena berada di sisi jalan menuju arah puncak Saat ini saya datang ke Nicole Rivers Park ini di waktu weekend Bahkan bisa dibilang long weekend ya Tetapi saya disini datangnya sangat pagi Jadinya teman-teman bisa lihat sendiri ini tempat parkirnya masih kosong ya Dari tempat parkir ini teman-teman harus naik tangga dulu ya Karena pintu masuk dari Nicole Rivers Park ini berada di lantai atas Nah ini kita atau saat ini saya parkirnya di basement Buat teman-teman yang membawa bis besar Untuk parkirnya itu berada di depan pintu masuk Nicole Rivers Park ya Nah ini seperti ini teman-teman Bis parkirnya di luar Untuk jam buka dari Nicole Rivers Park ini adalah pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam Dan untuk weekend buka lebih awal ya Bukanya dari pukul 7 pagi Untuk pembelian tiket dari Nicole Rivers Park ini bisa beli langsung di loket ya Dan untuk pembayarannya bisa cash maupun non-tonai Sebelum masuk ke loket di sebelah kiri ini ada peta dari Nicole Rivers Park Dan di sebelahnya itu ada harga tiket masuk Dimana dibanderol Rp 75.000 Nah ini Rp 75.000 tiket masuk plus kastelnya ya Nah sedang di sebelahnya ini ada beberapa peraturan yang harus teman-teman baca Dimana di atas 85 cm dikenakan 1 tiket Di depan loket ini terdapat beberapa paket terusan ya A, B, dan C Teman-teman tinggal pilih aja sesuai dengan keinginannya Dan di atasnya ini adalah beberapa wahana yang teman-teman bisa naiki di Nicole Rivers Park ini Untuk pintu masuk dari Nicole Rivers Park ini berada di sebelah kanan ya Nah nanti ketika teman-teman dapat tiket langsung aja dikasih Dan teman-teman nanti akan diberi stempel oleh petugas Dimana stempel ini bisa teman-teman tunjukkan untuk masuk ke kastelnya ya Ada baiknya jika teman-teman datang ke tempat wisata Nicole Rivers Park ini di waktu weekend Baiknya teman-teman datang di pagi hari ya Karena teman-teman misalnya sendiri ini belum terlalu ramai Wahana yang kita masukin saat ini adalah deep sea Nah disini teman-teman diajak berpetualang di bawah permukaan laut Jadi sesuai temanya disini tuh banyak banget ornament-ornament binatang-binatang yang ada di laut Ditambah lagi dengan permainan lighting yang cantik banget kalau menurut saya Selain suasana indoor tempat ini juga ber AC ya dan cukup dingin pula Jika teman-teman datang kesini teman-teman harap siapkan atau pastikan Baterai dari kamera maupun ponsel teman-teman itu terisi full ya Karena disini terdapat banyak sekali spot-spot foto yang sangat bagus atau sangat sayang dilewatkan Untuk spot foto yang berada di Nicole Rivers Park ini semuanya gratis ya Teman-teman tidak perlu membayarnya lagi Selain itu teman-teman juga pastikan kondisi stamina teman-teman itu cukup bugar ya Karena lokasi ini kalau saya bilang itu cukup luas ya Di depan kita ini ada spot foto kerang laut ya Jadi teman-teman bisa berfoto sepuasnya disini Jika teman-teman datang kesini teman-teman tinggal ikuti aja papan penunjuk yang ada disini Selanjutnya terdapat area dengan tema sihir bernama Magic Forest Nah tempat ini mengusung tema layaknya situasi sebuah hutan di negeri Dongeng Dan teman-teman disini bisa menjumpai beberapa pohon jamur yang menjadi ciri khas di daerah sini ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk wahana berikutnya adalah China and Korea Town Di wahana ini teman-teman bisa merasakan suasana China tempoh dulu Dengan banyak bangunan dengan arsitektur khas China Luangsa merah dan berbagai spot foto yang khas dari kebudayaan China Yeah Nah Good night Good night Good night Youätt на bank I know that I know Bye Good night Setelah melewati Chinatown Teman-teman disini akan dibawa ke Korean Street ya Nah di wahana ini teman-teman Serasa sedang berkunjung ke Korea Selatan Dengan bangunan kaso Korea dan seolah Sedang berada di jalanan yang berada di Korea Setelah dari Korea teman-teman akan dibawa ke Santorini Kunikan daerah Santorini di Yunan ini Memang ditandai dengan arsitektur Bangunan yang beratap kubah biru Dan warna-warni pastel Buat teman-teman yang gak mau capek jalan Dan disini juga disediakan e-bike E-bike disini bisa digunakan untuk orang dewasa juga ya Dan untuk harganya yaitu 90 menit teman-teman harus membayar 100 ribu rupiah Untuk rute selanjutnya adalah mini zoo Bersambungan yang beratap kubah biru Oke teman-teman kita sudah sampai di depan Nicole mini zoo Wahana satu ini memang favorit untuk anak-anak ya Karena mereka bisa melihat dan berinteraksi dengan banyak binatang lucu Seperti kambing, ceko, iguana, ayam brahma, klinci bebek, naneka burung domba, dan musang Disini anak-anak juga bisa memberikan makanan langsung kepada hewan tersebut Karena itu anak-anak sangat menyukainya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk rute berikutnya adalah Nicole Castle ya Cuman untuk menuju ke Nicole Castle ini ada dua jalur ya Dimana teman-teman bisa langsung menuju ke Nicole Castle dengan bel ke kiri Atau teman-teman bisa ambil ke kanan Nanti teman-teman disini akan ketemu dengan wahana Jepang Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri ya Disini juga terdapat beberapa ornamen yang berkaitan dengan Jepang ya Salah satunya yaitu Taman Sakura Di sebelah kiri atau di sisi kiri ini ada jajanan khas Jepang ya Di sebelah kanan ada bangunan tinggi yang berwarna merah Kalau dilihat ini terdiri dari tiga lantai ya Dan saya akan coba untuk memasuki bangunan ini Bangunan yang saya naiki ini adalah atau disebut dengan pagoda Nah untuk menaiki bangunan ini ada tangga yang hanya cukup untuk satu orang ya Dan untuk masuk atau naik ke pagoda ini maksimal adalah 8 orang ya teman-teman ya Di luar ini kita bisa melihat pemandangan yang cukup bagus Kalau dilihat dari ketinggian Nah ini teman-teman pemandangannya Nah ini teman-teman Di area ini pun terdapat banyak spot foto yang cukup bagus ya Dan ini semuanya gratis tidak ada yang berbayar lagi Untuk selanjutnya disini teman-teman akan merasakan Suasana salju di kota Jepang Dan untuk masuk sini teman-teman Disarankan untuk membuka alas kaki ya Dan disini juga disediakan sendal untuk berkeliling Untuk masuk sini teman-teman tidak dikenakan biaya lagi ya Alias gratis Nah ini adalah kota Jepang dengan suasana salju Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah ini teman-teman akan melewati restoran atau tempat ditirahat Dan di dalamnya pun terdapat beberapa wahana permainan ya Nah seperti yang di depan ini adalah Flying Fox Nah untuk Flying Fox ini bisa dinaiki oleh anak kecil maupun orang dewasa ya Untuk sistem pembayarannya pun beragam disini ya Dari e-banking, dana, gopay, opo, dan lain-lainnya Untuk satu kali permainan Disini teman-teman dikenakan biaya 40.000 rupiah ya Nah ini teman-teman kita sudah siap-siap untuk meluncur di Flying Fox Untuk wahana Flying Fox ini teman-teman akan mendapatkan dua kali perjalanannya turun dan naik Setelah ini teman-teman akan dibawa Untuk memasuki wahana permainan anak-anak ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 teman-teman bisa berkeliling menggunakan e-bike ini ya ini di depannya adalah penyewaan e-bike untuk berkeliling di kastil ini bangunan yang didominasi dengan warna kuning kemasan atau berwarna hijau ini teman-teman akan merasakan sensasi di negeri dongeng saat melihat kastil ini disini juga terdapat beberapa spot foto yang lagi-lagi sudah gratis ya temen-temen ya karena ini sudah include atau sudah termasuk dari tiket masuk ke kastil ini berada disini seolah sedang berada di negeri dongeng ini cuma nampak dari luar yang terlihat megah bagian dalamnya pun enggak kalah megah ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati salam selamat menikmati uang ulang Di dalam kasir ini terdapat beberapa wahana Nah yang di depan ini adalah wahana rumah hantu Kita lanjut untuk melihat wahana berikutnya Nah di depan kita ini adalah wahana sky bike Jika teman-teman datangnya ke sini di siang hari Baiknya teman-teman di sini menggunakan topi ya Ataupun payung Karena cuaca di sini atau ketika di siang hari ini cukup panas ya Untuk selanjutnya ini adalah kastil giant Nah di dalam sini kita bisa merasakan seperti raksasa Karena di bangunan ini semuanya terlihat kecil Nah ini teman-teman ya Kita juga bebas berfoto di sini Dan lagi-lagi ini masih gratis Di dalam ruangan ini terdapat tangga yang teman-teman bisa naiki Dan di atas sini teman-teman bisa melihat pemandangan Nicole Stiver Park yang cukup indah Nah ini teman-teman Pemandangannya seperti ini ya Kalau dilihat dari atas Tetapi untuk naik sini Ini adalah jalan buntu ya Jadi teman-teman harus turun di tempat yang sama Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk sedikit meninginkan di sini saya membeli es creamnya Es cream waffle Dan harganya pun tidak terlalu mahal 20.000 rupiah Ini adalah akhir perjalanan dari Nicole Stiver Park Dan saatnya kita menuju ke pintu keluar ya Di Nicole Stiver Park ini ada wahana baru Yaitu Waterboom Hanya saja ini masih dalam pembangunan ya Dan saatnya kita menuju ke pintu keluar ya Dan saatnya kita menuju ke pintu keluar ya Dan saatnya kita menuju ke pintu keluar ya Sampai siap Dan kanannya kita lihat Tidak også kita tidak dapat meny waves seperti pintu keluar pada umumnya ya di tempat wisata disini kita akan dibawa menuju ke salah satu atau tempat oleh-oleh yang ada di Nichols River waktini nah disini juga menjual berbagai pernak-pernik ataupun makanan bahkan 99 juga banyak ya hai 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 Oke sekian dulu perjalanan dari saya Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis Buat teman-teman yang setiranya ada pertanyaan Ataupun komentar silahkan ketik di kolom komentar Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax